Selama pandemi COVID-19, para tahanan di rutan Polres Tanjung Jabung Barat tidak diperbolehkan untuk di jenguk oleh pihak keluarga. Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, jajaran Polres Tanjung Jabung Barat memberi bantuan sosial kepada para tahanan berupa makanan siap saji. Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, jajaran anggota Polres Tanjung Jabung Barat memberikan bantuan sosial terhadap tahanan di rutan Polres Tanjung Jabung Barat. Mengingat pada masa pandemi, para tahanan tidak diperbolehkan untuk di jenguk guna menghindari penularan COVID-19. Ada pun bantuan sosial yang diberikan kepada para tahanan yakni berupa makanan dan minuman siap saji. Dalam kesempatan ini, Ibda Hansi Mangunsong Kanit Turjawali Satlantas Polres Tanjung Jabung Barat menunturkan bahwa dalam momen kali ini merupakan wujud rasa kepedulian dirinya maupun para anggota Polres Tanjung Jabung Barat yang sedang piket menjaga sel para tahanan. Mengingat selama pandemi ini, para tahanan tidak dapat dijenguk oleh pihak keluarga mereka. Malam ini kami bersuka selama 24 jam untuk dijaga selama saudara-saudara kita yang berada di dalam tahanan. Dan malam hari ini juga, malam selama pelajian, di mana kami senti mengatakan rejeki dari yang mengangkuasa dan tentunya rejeki-rejeki ini pastinya ada di orang-orang yang dihubungkan. Jadi, walaupun sederhana-saudara kita yang dihubungkan, mereka adalah orang-orang yang di masyarakat, pernah menentukan kejahatan atau pernah menentukan masyarakat. Ibda Hansi Mangunsong menambahkan kegiatan ini akan tetap berlanjut dengan harapan para tahanan di sel tahanan Polres Tanjung Jabung Barat dapat menjadi lebih baik dan juga memiliki kepedulian sosial terhadap sesama. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan.